Anak Raja Wali, Jilid 19. Cucunya, gadis berpakaian serba putih, yang tadi nyaris terbanting, tampaknya gusar sekali. Dengan meta memancarkan sinar yang bengis, dia melompat ke dekat sasana. Cepat sekali pedangnya yang telah buntung menjadi pendek itu dipakai buat menikam punggung sasana. Kero menyerangnya licik sekali. Pertama-tama dia menikam dengan perlahan-lahan, sehingga tidak menimbulkan desiran angin serangan. Waktu pedang buntung itu hampir tiba di pundak sasana, barulah dia memusatkan dan mengerahkan tenaga dalamnya, dia menikam dengan sekuat-kuatnya. Sasana kaget, dia tidak menyangka akan serangan itu, sebab dia tengah memusatkan perhatiannya pada wanita setengah bayak itu. Tapi Yohim yang melihat ini rupanya tidak tinggal diam, belum lagi meta pedang itu bisa melukai punggung distrinya, kaki Yohim telah melayang menendang punggung gadis berbaju putih itu sampai dia terguling-guling di tanah dan mengeluarkan jerit kesakitan, karena gadis berpakaian serba putih itu merasakan tulang punggungnya seperti menjadi patah. Bukan main marahnya wanita setengah bayak berpakaian serba putih itu melihat cucunya terguling-guling akibat tendangan Yohim. Dalam kemarahan, tongkatnya itu disodokan ke depan dengan harapan dapat mendorong Sasana. Akan tetapi dorongan tongkat itu sama sekali tidak memberikan hasil, karena libatan lengan baju Sasana benar-benar kuat, sehingga tongkat itu hanya dapat tergeser sedikit, dan tidak bisa meluncur ke depan terus. Waktu itu Sasana juga tidak tinggal diam. Ketika wanita setengah bayak itu menusukan tongkatnya begitu kuat, ia segera juga mengimbangi dengan tenaga dalamnya. Setelah berhasil membuat tongkat itu tidak bisa meluncur ke depan, ia membarengi dengan menghentak mempergunakan kibasan tangan yang satunya. Lenyaplah keseimbangan tubuh wanita setengah bayak berbaju putih itu, tubuhnya terjerunuk. Namun ia lihai, karena cepat sekali ia dapat mengatur keseimbangan kedua kakinya yang menjadi kokoh kembali, sehingga ia tidak sampai terjerunuk. Dengan muka yang merah padam ia memandang Sasana. Hem, bagus, bagus rupanya kau ingin melihat kelihaianku, heh. Kemudian selesai berkata kedua jari tangannya, jari telunjuk dan ibu jarinya didekatkan pada mulutnya, dia segera bersiul menyaring. Tidak lama terdengarnya suara siulan tersebut, berkelebat mendatangi lima sosok bayangan putih, cepat sekali mengurung Sasana. Di tangan masing-masing kelima orang berpakaian serba putih itu mencekal sebatang tongkat yang sama ukuran maupun bentuknya dengan tongkat yang dicekal oleh wanita setengah bayak itu. Muka wanita setengah bayak berpakaian putih itu masih merah padam, katanya, binasakan mereka, termasuk setan kecil itu. Perintah itu disertai dengan jari telunjuknya yang menunjuk kepada Gio Khoa. Wajahnya bengis dan matanya memancarkan sinar tajam mengandung nafsu membunuh. Kelima orang yang baru datang dan semuanya berpakaian putih itu adalah lima orang gadis berusia antara 20 tahun dengan paras muka yang semuanya cantik dan bentuk tubuh yang langsing menarik. Mereka tidak ada yang mengeluarkan sepatah perkataan pun juga, hanya saja tubuh mereka mulai bergerak hendak mengepung dan menyerang Sasana. Yohem yang menyaksikan keadaan seperti itu segera memaklumi bahwa ia tidak boleh berdiam diri, segera ia melompat ke pinggir meletakkan Hokan di bawah sebatang pohon, dan menoleh kepada Hosin Se, katanya. Kau jaga dan lindungi paman Hok ini. Hosin Se waktu itu tengah ketakutan setengah mati, keringat mengucur deras sekali dari sekujur tubuh dan mukanya yang pucat, juga tubuhnya tengah menggigil menahan rasa takut, namun ia mengangguk mengiapkan juga. Giyok Hoap pun melompat ke samping Hokan, menjagai paman Hoknya itu dengan hati yang gelisah sekali. Gadis cilik itu khawatir kalau-kalau Yohem bersama Sasana tidak sanggup menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar dari mereka, di samping tampaknya memiliki kepandayan yang tinggi, dengan tongkatnya yang berbahaya itu. Tubuh Yohem melesat ke samping Sasana. Waktu itu seorang gadis berpakaian serba putih yang berada di tempat yang akan diterobos oleh Yohem, menggerakan tongkatnya, akan menabas tenggorokan dari Yohem. Namun Yohem bisa mengelakan dengan hanya memiringkan sedikit kepalanya. Malah tangannya cepat sekali menyambar ke lengan gadis berbaju putih itu, gerakan mana dibarengi dengan pengerahan tenaga dalamnya. Pergilah kau ia menghentak akan melontarkan tubuh gadis berpakaian serba putih itu. Namun hati Yohem segera terkesiap, ia menarik cukup kuat disertai tenaga dalam, tetapi ia seperti menarik pohon yang berakar di dalam tanah, kokoh sekali. Tubuh gadis berpakaian putih yang seorang itu jangankan terlempar ke tengah udara, malah bergeming pun tidak, ia berdiri tegak di tempatnya. Malah tongkatnya telah bergerak lagi menyambar ke arah tenggorokan Yohem. Keadaan ini benar-benar tidak pernah disangka oleh Yohem, disamping kaget ia pun heran, melihat usianya gadis berpakaian serba putih itu tentunya ia tidak mungkin memiliki luakang yang begitu tangguh, sehingga dapat berdiri dengan kedua kaki yang begitu kokoh. Dengan demikian, ia jadi tidak mengerti untuk keliahayan gadis ini. Namun Yohem tidak bisa berpikir terlalu lama, karena ujung tongkat yang tajam itu meluncur ke arahnya dengan gerakan yang cepat sekali. Beruntung memang Yohem memiliki kepandayan yang sangat tinggi, walaupun tengah berada dalam keadaan kaget dan heran, namun ia dapat hersikap lebih tenang dan mengelakkan diri dari sambaran ujung tongkat. Sekarang hanya berbeda dengan tadi, Yohem tidak berusaha mencekal tangan gadis berbaju putih itu. Ia hanya mengelak ke samping, kemudian tangan kanannya meluncur akan menotok jalan darah yang lumpuhkan di punggung gadis itu. Gerakan itu bukan gerakan yang terlalu luar biasa, namun buat gadis berbaju putih itu ternyata sangat cepat. Jika ia tidak membatalkan serangan ujung tongkatnya dan melompat mundur ke samping, niscaya pundaknya kena ditotok Yohem. Dan beruntung juga baginya bahwa wanita setengah bayak itu telah berusaha menotok tenggorokan Yohem dengan ujung tongkatnya yang tajam. Sehingga membuat Yohem tidak bisa meruntuni dengan totokan lainnya waktu sasarannya itu pindah tempat, ia harus melayani wanita setengah bayak itu. Sasana waktu itu pun tidak kurang sibuknya. Empat orang wanita berpakaian yang serba putih, dibantu juga dengan cucu si wanita setengah bayak itu, menyerang serentak kepada Sasana. Berlima mereka menyerang mempergunakan tongkat yang sangat liahai sekali mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh Sasana. Sebagai seorang pendekar wanita yang telah banyak menerima petunjuk dari mertuanya, dari Xiao Leong Li dan Ngoko, dengan sendirinya ia bisa memiliki perhitungan yang matang dan dapat menemukan tindakan apa yang harus dilakukannya dalam keadaan terkepung seperti itu. Tahu-tahu ia melompat ke tengah udara, sepasang kakinya ditekuknya, lalu ia menyentil berulang kali dengan kedua tangannya di mana ia masing-masing mempergunakan jari telunjuknya. Hebat kesudahannya. Tanpa menyentuh tongkat dari lawan-lawannya, dari setiap ujung jari telunjuknya seperti juga mengalir kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali, yang telah membuat ujung tongkat lawannya mencong tidak mengenai sasaran, sehingga membuat kelima lawannya kaget tidak terhingga, karena telapak tangan mereka sakit dan panas sekali oleh getaran yang menerjang dari tongkat mereka masing-masing yang terkena hawa dan tenaga sentilan telunjuk jari Sasana. Rupanya dalam keadaan seperti itu Sasana telah mempergunakan ilmu jari tunggal yang sakti ajaran Ngoko, yaitu Etiang Chie. Itu masih untung buat kelima lawannya, bahwa Sasana baru bisa menguasai ilmu tersebut tiga bagian saja. Jika sudah mencapai tujuh atau delapan bagian yang berhasil dikuasainya jangan harap kelima orangnya masih hidup sampai detik itu terkena getaran tenaga sakti dari jari-jari telunjuk Sasana. Adanya pengalaman pahit seperti itu, membuat kelima wanita berpakaian serba putih tersebut tidak berani menyerang serampangan lagi. Waktu tubuh Sasana telah meluncur turun dan hinggap di tanah, dan perasaan sakit pada telapak tangan mereka masing-masing berkurang, barulah kelima wanita berpakaian serba putih itu menyerang lagi. Namun penyerangan mereka dilakukan selalu dengan jurus-jurus gertakan belaka. Mereka belum berani terlalu mendesak Sasana lagi, rupanya mereka khawatir akan mengalami keadaan seperti tadi di mana telapak tangan mereka pedih dan sakit. Sasana tertawa-tawar. Ia melihat kelima lawannya sesungguhnya memiliki kepandayan yang lumayan. Hanya saja tongkat mereka bergerak mengandung hawa susat, di mana setiap kali menyerang jurus serangan tongkat itu selalu sulit diterka. Dengan begitu membuat Sasana pun berhati-hati. Yang membuat Sasana jadi heran juga justru dilihatnya bahwa kedua kaki dari kelima orang itu memiliki kuda-kuda yang kuat sekali. Pernah Sasana menyerang dengan mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya, namun ia gagal merubuhkan lawannya yang berdiri tetap di tempatnya tanpa bergeming sama sekali. Sedangkan kelima wanita itu mengepung Sasana kian merapat. Walaupun mereka tidak berani untuk terlalu mendesak, namun mereka pun berusaha tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada Sasana buat bernafas atau mengadakan persiapan membalas menyerang. Salah seorang di antara kelima lawan Sasana telah membentak, monyet betina tidak tahu diri, jika kami tidak bisa sembelih tubuhmu, jangan harap kami mau sudah. Ya, kita harus gorok lehernya menjadi lima potong, jiwanya harus dikirim ke neraka dengan care yang istimewa berseru yang lain. Benar. Mari kita buat tubuhnya seperti juga patung yang tidak utuh, kita bagi-bagi anggota tubuhnya menjadi lima bagian teriak yang lain. Walaupun mereka satu dengan yang lainnya saling memaki tidak hentinya, serangan mereka tetap gencar dan penuh perhitungan. Rupanya makian-makian mereka hanya sekedar untuk memecahkan perhatian Sasana belaka, agar jauh lebih mudah mereka rubuhkan atau serang. Karenanya, mereka berusaha mengacaukan perhatian Sasana dengan berbagai makian yang kotor dan lain-lainnya. Sasana menanggapi semua itu dengan sikap yang tenang. Walaupun hatinya sangat panas sekali, ia mencari-cari kesempatan untuk dapat merubuhkan salah seorang dari kelima lawannya. Namun setiap kali Sasana selalu gagal buat mendesak salah seorang lawannya, mereka berlima ternyata sangat kompak sekali. Jika seorang di antara mereka hendak didesak oleh pukulan yang gencar oleh Sasana, maka yang empat telah bergerak buat menerjang Sasana dengan ancaman yang dasyat. Karena mereka seperti juga memusatkan seluruh tenaga mereka. Empat ujung metu, tongkat itu yang demikian runcing serentak menyambar ke arah satu sasaran di tubuh Sasana, memaksa ia harus dapat menghindarkannya dengan segera dan membatalkan maksudnya untuk mendesak lawannya yang seorang. Yohim yang waktu itu dikeroyok oleh wanita setengah bayar berpakaian putih dan gadis berbaju putih yang tadi hendak dilontarkan oleh Yohim, ternyata tidak mengalami kesulitan. Walaupun kedua orang itu menyerang kepadanya cukup ganas mempergunakan tongkat masing-masing, namun Yohim selalu dapat menghadapinya dengan sebaik mungkin. Giyok Hoa menyaksikan keadaan pertempuran itu, hatinya takut dan berkhawatir sekali, ia menangis. Karena di samping khawatir kalau-kalau Yohim dan Sasana tidak bisa menghadapi lawan-lawan mereka, juga ia pun berkhawatir sekali untuk keselamatan jiwa hokan, yang tampaknya keadaan paman hok ini semakin gawat sekali, sebab selain mukanya yang membengkak agak besar, tubuhnya, lengan maupun kakinya nampak mulai membengkak pula. Hosin Su yang ditanya mengenai keadaan paman hok ini oleh Giyok Hoa, hanya menghela napas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jika perutnya telah membengkak besar, walaupun turun dewa yang bermaksud menolongnya, jangan harap jiwanya itu dapat ditolong lagi. Giyok Hoa menangis mendengar keterangan seperti itu, dia menyusut air matanya dan memperhatikan jalan pertempuran antara Yohim dan Sasana dengan wanita-wanita yang berpakaian putih. Memang Kero menyerang dari Yohim dan Sasana semakin lama jadi semakin cepat dan tenaga dalam yang mereka pergunakan itu semakin kuat. Wanita-wanita itu telah mulai menggerakkan tongkat mereka dengan gerakan yang luar biasa. Terkadang tongkat menyambar lurus, dipergunakan buat menikam bagaikan gerakan sebatang pedang, atau di lain saat tongkat-tongkat itu melintang dan telah menyerampang ke kaki Yohim atau Sasana. Dengan begitu membuat Yohim dan Sasana harus melompat tinggi sekali, karena tongkat itu menyambar bertingkat. Tongkat yang pertama menyambar kaki mereka, kemudian tongkat yang lainnya menyambar lebih tinggi, sedangkan tongkat yang pertama itu telah menyambar pula menyusul di sebelah atas. Dengan begitu, Kero menyerang tongkat itu seperti juga tongkat anak tangga yang saling susun, yang membuat Yohim dan Sasana harus menghindar dengan melompat tinggi sekali. Malah Yohim yang memiliki kepandaian lebih tinggi dari kepandaian Sasana, dapat mempergunakan ujung kakinya buat menendang ujung tongkat itu, sehingga jadi terpental. Berbareng tubuh Yohim yang berada di tengah udara, telah meluncur turun menyambar kepada salah seorang wanita itu, sambil menghantam dengan tenaga luekangnya. Hantaman mana membuat tubuh wanita itu, kembali terpental bergulingan di tanah. Dan dia telah memandang dengan muka yang pucat pias, karena dia telah memuntahkan darah segar dan terluka di dalam yang cukup berat. Dengan demikian Yohim telah berhasil mengurangi seorang lawannya. Wanita tua itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya seperti alap-alap telah menyambar kepada wanita yang terluka itu. Dan dia telah menggendongnya sambil melarikan diri dengan mengerahkan gingkangnya. Dia juga berseru nyaring sekali, angin keras. Seruan itu membuat kawan-kawannya segera memutar tubuh dan telah meninggalkan tempat itu, karena mereka pun segera ingin menyingkirkan diri dari Yohim dan Sasana. Yohim bermaksud mengejar terus, namun Sasana telah memanggilnya, Yohim, jangan dikejar. Yohim betal mengejar, dia telah memutar tubuhnya dan menghampiri Sasana. Apakah kau tidak terluka tanya Yohim? Sasana menggeleng sambil menghela nafas. Aneh sekali, wanita tua itu dengan kawan-kawannya ternyata memiliki ilmu tongkat yang cukup aneh. Tampaknya ilmu tongkat mereka merupakan ilmu tongkat sucoan tunghoat, yaitu ilmu tongkat dari sucoan, dari keluarga lem yang sangat terkenal sekali di dalam rimba persilatan. Yohim mengangguk. Aku pun menduga begitu, mungkin ilmu tongkat itu memiliki 108 jurus, hanya saja yang mengherankan aku, para wanita itu hanya memergunakan 18 jurus, di mana mereka telah mengulangi lagi jurus demi jurus setiap kali mereka telah gagal menyerang sebanyak 18 jurus. Sasana mengangguk. Ya aku pun memperhatikan begitu katanya. Tetapi memang jurus-jurus yang mereka pergunakan itu tidak salah lagi ilmu tongkat adalah dari keluarga lem di sucoan. Aku telah melihatnya bahwa setiap gerakan-gerakan dari tongkat itu dia mempergunakan jurus-jurus yang banyak terdapat di dalam ilmu pedang, juga di samping itu, tentunya mereka hanya baru memiliki dan menguasai belasan jurus belaka. Jika demikian halnya, baiklah kita akan berusaha untuk menyelidiki siapa mereka. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan, ingat, bahwa kita tengah berusaha menolongi Hok Lopeh mengingatkan Yohim. Sasana seperti baru tersadar, dia menepuk keningnya, katanya. Hai mengapa aku pikun seperti ini, sehingga lupa pada apa yang baru kita lakukan. Setelah berkata begitu, segera juga Sasana melompat mendekati Hok An dan Giyok Hoa, untuk memeriksa keadaan Hok An. Melihat keadaan Hok An seperti itu membuat Sasana tambah berkhawatir, sedangkan Giyok Hoa tengah menangis tidak hentinya. Yohim pun menghela nafas berulang kali melihat keadaan Hok An yang semakin parah. Hosin sewaktu itu telah menjelaskan kepada Yohim, kalau sampai perutnya ini membesar, maka biarpun dewa yang turun hendak mengobatinya, jangan harap dapat menyembuhkan penyakit dan luka-lukanya ini. Yohim menghela nafas. Karena itu, kita harus mempercepat perjalanan kita, agar segera dapat tiba di tempat orang yang kau sebutkan itu, kata Yohim. Hosin semengangguk saja. Giyok Hoa masih menangis, Sasana menghiburnya. Jika engkau menangis saja, hal itu tidak akan membawa manfaat apa-apa buat kau. Maka alangkah baiknya jika saja engkau dapat segera membantu kami untuk mengangkat paman Hokmu itu, agar dapat melakukan perjalanan lebih cepat. Giyok Hoa mengangguk dan menyusut air mata. Dia berusaha membantu mengangkat Hoan. Kali ini Yohim tidak memanggul tubuh Hoan, karena luka-luka Hokan tampaknya semakin parah, juga tubuhnya semakin membengkak. Jika ia memanggulnya, tentu Hokan akan menderita sekali, malah Yohim khawatir akan membuat luka Hokan tergesek-gesek oleh pakaiannya sehingga menambah luka itu semakin berat dan parah. Sedangkan Sasana telah bantu mengangkat sepasang kakinya Giyok Hoa, tangan kirinya, Hosin setangan kanannya, dan Yohim mengangkat kepala sampai ke leher. Mereka telah melakukan perjalanan yang tidak terlalu cepat. Sedangkan di atas mereka, terbang Raja Wali Putih, sekali-kali terdengar suara pekitnya yang panjang, tampaknya burung Raja Wali itu ikut berduka. Ia seperti juga mengetahui bahwa majikannya itu tengah mengalami luka yang berat sekali, di mana jiwanya tengah terancam. Maka telah membuat burung Raja Wali itu yang memiliki perasaan sangat tajam, berulang kali mengeluarkan suara pekitnya, seperti juga dia itu ikut berduka. Tampak Yohim sudah tidak sabar. Berulang kali dia bertanya kepada Hosin se, apakah tempat dari orang yang mereka cari itu masih jauh. Hosin seberulang kali mengatakan bahwa mereka akan segera tiba. Tidak lama setelah mereka melakukan perjalanan lagi, memang mereka telah tiba di dekat sebuah tebing yang tinggi sekali. Pada tebing itu tampak sebuah goa yang cukup besar, mungkin dapat masuk dua orang dewasa, karena bentuk goa yang lebar ke samping. Itulah tempat kediaman dari orang yang kemaksudkan kata Hosin sesambil menunjuk goa itu. Kemudian dengan wajah ragu-ragu dia telah bilang, aku, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Tetapi Yohim menggeleng. Jangan, kau harus menemani kami dulu sampai kami bertemu dengan orang itu. Jika memang kau meninggalkan kami, bagaimana mungkin kami mengetahui orang yang mana yang dimaksudkan olehmu, jangan-jangan nanti kami hanya dapat bertemu dengan orang yang bukan kami maksudkan itu. Hosin sewalaupun merasa ngeri, berada di tempat itu, toh dia pun tidak berani membantah permintaan Yohim, dia telah mengiakan dan tidak jadi meninggalkan tempat tersebut. Dengan hati-hati mereka meletakkan hokan di bawah sebungkah batu. Sedangkan Yohim menghampiri mulut goa, dia merangkapkan sepasang tangannya, katanya, Boampu E. Yohim datang menghunjuk hormat. Harap lociampu mau menerima kedatangan kami. Sunyi, tidak terdengar suara sahutan dari dalam goa itu. Yohim mengulangi lagi sampai dua kali dan tetap tidak memperoleh jawaban. Hal ini membuat Yohim harus dapat menahan diri, dia telah dua kali berkata dengan suara yang nyaring, sampai akhirnya dia habis sabar. Jika memang lociampu tidak mau menerima kunjungan kami, biarlah Boampu bertindak agak kurang ajar dan akan masuk menghadap kepada lociampu. Maafkanlah kelancangan Boampu. Setelah berkata begitu Yohim menjejakan kakinya, tubuhnya melesat akan melompat masuk ke dalam goa itu. Akan tetapi, Yohim jadi kaget. Dari dalam goa itu, yang gelap gulita, tampak melesat beberapa titik sinar putih yang berkilauan menyambar kepadanya, pada beberapa jalan darah terpenting di tubuhnya. Waktu itu Yohim tengah berada di tengah udara dengan kedua kaki tidak menginjak bumi, sehingga dia tidak bisa untuk berkelit. Yohim masih dapat menggerakkan tangannya, mengibas senjata rahasia yang menyambar kepadanya, membuat senjata-senjata rahasia itu telah terpental dan kemudian mencong arahnya menancap dalam sekali di dinding goa itu. Hal ini mengejutkan Yohim, sebab dilihatnya bahwa tenaga timpukan senjata rahasia tersebut kuat sekali, sehingga dapat menembusi dinding itu. Dengan demikian tentunya orang yang telah melontarkan senjata rahasia itu memiliki kekuatan tenaga dalam yang tangguh sekali. Apalagi waktu itu Yohim telah meluncur turun dan mendekati bagian dinding goa yang tertancap senjata rahasia itu, dia melihatnya bahwa senjata rahasia itu adalah sebatang jarum, dua batang paku perak, dan tiga bilah pisau kecil. Yohim memandang heran, sampai akhirnya, ia menghela nafas dalam-dalam. Segera ia menyadari bahwa mereka tengah menghadapi seseorang yang beradat sangat aneh. Karena dia telah berseru beberapa kali mohon bertemu, tetapi orang di dalam goa itu tidak mau mecerima kunjungannya dan juga tidak mau menyahutinya. Dengan begitu, membuat Yohim ingin lancang memasuki goa tersebut. Akan tetapi dirinya justru telah disambut dengan jarum dan paku perak itu. Maka Yohim terpaksa harus dapat berlaku lebih waspada, jika ceroboh, dikhawatirkan kelak akan menghadapi kesukaran, karena di dalam goa yang gelap itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Sedangkan keadaan di dalam goa itu tetap sunyi. Yohim merangkapkan sepasang tangannya, katanya. Harap lociampu mau menerima hormat boampu Yohim. Kami datang berkunjung kemari, karena kami tengah berada dalam kesulitan dan bermaksud ingin memohon pertolongan lociampu. Belum lagi suara Yohim habis diucapkan, di waktu itu telah terdengar suara orang tertawa dingin, kemudian dibarengi dengan perkataannya yang tawar, siapa yang berani melangkahkan kakinya dengan lancang memasuki goa ini, orang itu akan kubinasakan. Yohim jadi merandek diam, di arah garagu. Tampaknya orang di dalam goa itu memang seorang yang memiliki hati yang keras, dan juga tidak bersedia menerima kunjungan siapapun juga. Tetapi mengingat akan keadaan hokan yang kian parah juga, maka Yohim telah mengeraskan hati, katanya, kami terpaksa sekali mengganggu ketenangan lociampual, karena kami memang ingin sekali memohon bantuan dan pertolongan lociampual, di mana kawan kami tengah terancam jiwanya, ia terluka hebat sekali. Itu urusan kalian, bukan urusanku menyahuti orang di dalam goa itu, ketus dan juga ia sudah tidak mempedulikan lagi pada keadaan Yohim, yang mungkin tersinggung oleh kata-katanya yang ketus. Jika memang kalian tetap memaksa hendak berdiam di tempat ini guna merusak ketenanganku, maka kalian akan menanggung akibatnya. Dan bila kalian berani lancang memasuki goa ini, kalian akan kutangkap dan kubinasakan dengan kera yang sebaik-baiknya, agar kalian dapat pergi ke akhirat dengan hati yang puas. Yohim mengerutkan sepasang alisnya. Mendengar perkataan orang di dalam goa, tentu dia bukan sebangsa manusia baik-baik. Bukankah tampaknya orang di dalam goa itu sama sekali tidak mau memberikan kesempatan pada Yohim untuk menjelaskan maksud kedatangannya, juga bukankah orang di dalam goa itu tidak memperlihatkan sambutan yang baik. Karena terpikir begitu, menduga bahwa orang di dalam goa itu bukan sebangsa manusia baik-baik, sikap menghormat Yohim berkurang, dan ia pun telah berkata dengan suara tidak sehormat tadi. Baiklah, jika memang kau tidak dapat menerima kedatangan kami, itu pun memang tidak bisa kami paksakan. Tetapi yang jelas, kawan kami membutuhkan sekali pertolonganmu, karena itu, kami mohon dengan sangat, agar engkau mengobati kawan kami itu, dan kami akan segera meninggalkan tempat ini. Hemm terdengar suara tertawa dingin dari dalam goa itu. Atau engkau menduga bahwa aku ini budakmu, sehingga senakmu saja engkau meminta pertolongan dan memerintahkan kepadaku, agar aku ini mengobati kawanmu itu. Hemm, hemm, hemm. Dan kata-katanya itu telah diakhirinya dengan suara mendengus, seperti juga orang itu tidak senang dan mendongkol sekali. Yohim jengah mendongkol, karena dia memperoleh penerimaan seperti itu. Dia telah mengambil keputusan, jika orang di dalam goa itu tetap menolak buat mengobati hokan, maka dia akan mempergunakan kekerasan memaksa orang tersebut buat mengobati hokan. Sasana waktu itu mengawasi dengan hati yang berdebar, karena dia telah mendengar percakapan Yohim dengan orang di dalam goa tersebut. Dengan begitu, Sasana juga telah memakluminya bahwa orang di dalam goa itu tentunya tidak bermaksud hendak menolongi, bahkan mengusir mereka dengan kasar disertai ancaman akan membunuh mereka. Sehingga Sasana khawatir jika Yohim tidak bisa cepat-cepat menguasai orang itu, agar dia bersedia menolongi hokan, maka keadaan hokan bertambah parah dan tidak dapat ditolong lagi. Baru saja Sasana ingin melompat ke samping Yohim, tiba-tiba dari dalam goa itu telah terdengar bentakan lagi, apakah engkau tetap tidak mau meninggalkan tempat ini? Yohim tertawa-tawar, katanya, kami datang dengan care baik-baik, karena memang kami pun membutuhkan sekali pertolonganmu. Tetapi engkau menerima kami dengan care yang tidak baik dan ketus, maka terpaksa aku harus berlaku lancang, bahwa aku harus tetap meminta engkau mengobati luka kawanku itu. Jika engkau menolak, aku akan memaksanya juga. Setelah berkata begitu, tampak Yohim bermaksud menjejakan kakinya, tubuhnya hendak menerjang masuk ke dalam goa itu. Namun, belum lagi dia melompat, dari dalam terdengar orang berkata tawar, hentikan. Jangan kau memaksa masuk ke dalam goa aku, atau engkau akan mati dengan percuma. Tetapi Yohim sudah tidak mempedulikan lagi ancaman orang di dalam goa itu. Dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat sangat gesit, menerobos ke dalam goa. Dan seperti ancaman orang di dalam goa, begitu tubuh Yohim meluncur akan menerjang masuk ke dalam goa itu, justru di waktu itu tampak beberapa puluh titik sinar yang kemilau menyambar berbagai tubuh Yohim. Namun Yohim sekarang telah bersiap-siap, dia menggerakkan kedua tangannya tanpa menahan tubuhnya. Dengan kedua tangan yang dikibaskan beruntun, dia membuat senjata-senjata rahasia yang menyambar kepadanya telah diruntuhkan dan terpencar menyambar ke segala penjuru dinding goa itu. Tubuh Yohim sendiri masih tetap meluncur akan menerobos masuk ke dalam goa itu. Terdengar seruan kaget dari orang di dalam goa tersebut, rupanya di akhiran juga melihat Yohim dapat meruntuhkan semua senjata rahasia yang dilontarkannya. Sebetulnya, orang di dalam goa tersebut melontarkan senjata rahasianya itu bukan dengan kero menimpuk biasa saja, karena dia menimpuk dengan serenta dan senjata-senjata rahasia tersebut menyambar bagaikan bentuk bunga boye yang mengepung Yohim dari segala penjuru. Namun, Yohim dapat mengibas runtuh semua senjata rahasia tersebut, tentu saja membuat dia kaget, karena dengan demikian Yohim memperlihatkan dia bukan seorang lawan biasa. Waktu itu tubuh Yohim telah berhasil menerobos ke dalam goa. Keadaan di dalam goa cukup gelap, namun Yohim yang memang memiliki penglihatan sangat tajam, telah melihat seorang laki-laki tua duduk bersemedi di tengah-tengah ruangan goa itu, di mana pada dalam goa tersebut tidak terdapat barang apapun juga selain sebuah meja yang terbuat dari batu yang dipahat kasar. Rupanya orang tua itu pun telah melihat Yohim, dia mengeluarkan seruan tertahan lagi, karena dia melihat yang berhasil menerobos masuk tidak lain seorang pemuda. Tetapi kepandaian pemuda ini tinggi sekali. Terima kasih telah menonton!